Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel motor apresial kali ini kita kedapatan Yamaha Sol GT untuk keluarnya injektor tidak mau menyembur dan untuk motor ini untuk kompresi bagus api yang keluar dari coil juga ada terus full pumpnya juga mau berdengung dan tekanan full pump dari tanky itu oke ya bro masih lancar untuk bensinnya sekarang kita coba cek untuk tekanan full pumpnya sekarang kita kunci kontak on ini ya bro masih bagus untuk bensinnya lancar sekarang kita coba enggul ya bro kita nyalakan motornya ini ya bro tidak mau nyala untuk motornya sekarang kita coba lepas dulu untuk injektornya kita cek ya bro kita coba enggul lagi tidak mau menyemprot ya bro dan sekarang kita cek untuk kabel positif dan negatif pada injektor kita pasang lagi dulu ya bro kita cek kabel warna coklat dan kabel warna oranye warna hitam ini yang kabel coklat itu positif dari kunci kontak ya bro dan orang naras hitam ini kabel negatif atau masa dari injektor untuk pengecangannya kita pakai tas main DC kita cek dulu bagian positif dari injektor ya bro berwarna coklat dan ini kita kasihkan di minagi ya bro sekarang kita kunci kontak on nalai ya bro berarti arus yang dari kunci kontak aman ya bro dan sekarang kita cek kabel negatif dari kabel negatif dari ecu yang menuju ke injektor kita pindah di positif lagi ya bro untuk pengecekannya kita kasih di kunci kontak off ya bro misalnya untuk mengecek kabel negatif dari ecu yang menuju ke injektor ini harus ada tegangannya ya bro sekitar 5 volt maaf ini pakai test pen ya bro soalnya sudah punya apometer ini ya bro nalai ya bro ini sekitar 5 volt dan kalau di kunci kontak on ini harus mati ya bro sekarang kita kunci kontak on mati ya bro dan kita offkan lagi untuk kontaknya nalai lagi ya bro sekitar 5 volt berarti arus dari ecu yang menuju ke injektor aman ya bro untuk kabelnya tidak ada yang putus tapi kok masih belum bisa menyembur untuk injektornya dan sekarang kita coba cek di kabel sensor marknya ya bro atau sensor TPSnya kita lepas ini ya bro ini ada 5 5 kabel bagian kanan ini negatif ya bro negatif dari ecu terus kuning sama biru ini sensor TPS dan IAT dan IAPS ya bro dan untuk pengecekan kita pakai nanti ya bro kita cari jarum dulu ya bro untuk pengecekannya kita cari jarum kita masukkan di negatif warna hitam laris biru ini kita tancapkan terus kita kasihkan di kabel warna biru ini ya bro ini positif dari TPS ini harus ini harus nyala ya bro sekitar 5 volan juga sekarang kita kunci kontak on dan ternyata tidak ada harusnya ya bro ini seharusnya nyala ya bro dan sekarang kita pindah nah ini ya bro harusnya nyala kayak gini ini kita kasih di minagi ya bro nyala kayak gini ya bro tapi kalau dikasih di kabel warna hitam laris biru ini tidak mau nyalanya ya bro berarti ini ada yang bermasalah di bagian kabelnya ya bro kabel negatif hitam laris biru ini karena kita telusur ya bro kita cek untuk cara simpelnya saja kabel warna hitam laris biru ini kita semper ya bro kita kasihkan di sembarang di rangka boleh atau di lagi juga boleh di minagi ini untuk untuk mencoba mencoba saja ya bro nanti kita rapikan kalau sudah temui penyakitnya ini ya bro kabel warna hitam laris biru tadi kita jumper di minagi ya bro ini kita tancapkan lagi sekarang kita sekarang kita nyalakan langsung nyalakan ya bro untuk motornya kita coba kita cek lagi untuk injector nya tadi kan tidak mau menyembur ya bro sekarang kita coba engkau lagi ini ya bro untuk injector nya sudah mau menyembur berarti untuk kendalanya ada di bagian kabel negatif dari echo yang menuju ke sensor mark nya ya bro atau sensor TPS nya kabel warna hitam laris biru dan serasa sudah cukup ya bro untuk video kali ini dan nanti kita perlambatkan ya bro tetap dukung terus channel lega motor official terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati